Krisis bahan bakar minyak yang dialami masyarakat kecamatan Krayan Selatan akhirnya teratasi. Total sebanyak 1,1 ton BBM telah dipasok ke Krayan Selatan. Ciamat Krayan Selatan, Oktavianus Ramli menyampaikan stok BBM sebanyak 1,1 ton yang dipasok terdiri dari 200 liter solar dan 900 liter per talit. Jumlah tersebut diperuntukkan untuk pengguna hingga sepekan mendatang. Dijelaskan 1,1 ton BBM yang ada langsung ludes di serbu warga dengan sistem pemberian ke masyarakat di jata setiap orang. Jumlah sebanyak 2 liter per orang. Alasannya jumlah BBM yang ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. BBM tersebut didrop kecamatan Krayan Selatan dari kecamatan Krayan menggunakan dua cara. Pertama, BBM dipindahkan menggunakan selang dari ujung jalan longsor. Kemudian BBM juga dipindahkan menggunakan jerigen kemudian dipikul. Cara ini seperti yang dilakukan PLN untuk memasuk BBM yang diperuntukkan PLTD di Krayan Selatan. Ia menilai jata 2 liter untuk masyarakat tidak mencukupi keperluan sehari-hari sebab aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi begitu tinggi. Sehingga menggunakan alat untuk pembersihan sawah milik warga. Sementara stok BBM untuk industri saat ini tergolong aman sehingga pasokan listrik kemasyarakat tetap berjalan. Diketahui pasca longsor yang terjadi awal September lalu membuat akses jalan dari Krayan menuju Krayan Selatan terputus. Sehingga masyarakat setempat merasakan krisis BBM. Selamat menikmati.